Pemilu Serentak Pemilih Berdaulat Negara Kuat Pemilu Serentak 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 Tad 80 Baik, dari video tersebut panelis memberikan pertanyaan sebagai berikut. Sampai tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 juta hektare lubang tambang belum direklamasi yang terdiri dari perusahaan besar, tambang rakyat, dan 500 ribu hektare terindikasi areal tambang tanpa izin. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Bapak-Bapak untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh lubang-lubang bekas tambang tersebut? Silakan Capres Nomorut 02 untuk menjawab dan silakan langsung ditanggapi. Baik, justru inilah persoalan yang kita terima dari tahun-tahun yang lalu di mana seolah-olah negara itu telah dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ini bisa dianggap adalah kolusi kerjasama antara pejabat-pejabat pemerintah dengan perusahaan-perusahaan swasta besar. Sehingga, kalau perusahaan-perusahaan swasta itu meninggalkan persoalan-persoalan seperti tadi, lubang-lubang yang tidak ditutup, ya akhirnya dia lolos. Dia tidak akan dikejar, tidak akan ditindak. Kita hargai usaha kalau pemerintah sudah mengejar dan memang itu yang harus kita lakukan. Ini memang menjadi besar karena pemerintah manapun mewarisi persoalan yang sudah berjalan sekian puluh tahun. Jadi, situasi yang dibutuhkan sekarang adalah suatu pemerintah yang tegas, yang berani untuk menindak. Tetapi kita juga tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan itu sudah tidak ada di Indonesia. Sudah tidak ada di Indonesia. Dia sudah di sini 30 tahun, dia sudah eksploitasi, dia berangkat. Ini yang jadi repot. Tetapi kita mungkin bisa kejar melalui saluran-saluran pengadilan internasional, melalui PBB, melalui Interpol, mungkin masih banyak jalan. Karena sebagian dari mereka begitu. Dia bekerja di sini, dia lakukan segala macam, habis itu begitu selesai, dia tinggalkan. Ini kita alami dan saya sendiri mengetahui itu. Itu tanggapan saya. Jadi, saya prihatin dan saya akan, kalau seandainya saya yang mimpin, saya akan benar-benar fokus untuk mencari jalan sebar mengatasi ini. Silakan, langsung ditanggapi. Jadi, sejak 2015, kita pemerintah telah bekerja sama dengan KPK, yaitu melalui gerakan penyelamatan sumber daya alam. Oleh sebab itu, banyak sekali yang telah dikerjakan bersama-sama dengan KPK dalam hal penyelamatan sumber daya alam yang kita miliki. Tetapi, di samping penegakan hukum, kita juga telah mengerjakan banyak hal. Mungkin rakyat Indonesia, Bapak-Ibu sekalian bisa melihat di tambang bukit asam, yang dimiliki oleh bukit asam. Itu hampir sebagian besar yang telah ditambang, itu sudah dihutankan kembali. Tapi, kalau memang pengawasan yang ketat, kita bisa melakukan itu. Kalau pengawasan sebuah daerah kurang, pasti itu tidak dihutankan juga. Baik, langsung ditanggapi, Bapak. Silakan. Ya, kita hargai semua usaha pemerintah, tetapi juga kita waspadai ada perusahaan-perusahaan besar, multinasional, merasa dia sangat kuat, dia di atas hukum, dia tidak takut sama pemerintah Indonesia, dia bisa berbuat seenaknya. Ini kita alami di beberapa tempat, jadi ini saya kira siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup dan yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang dia harus melaksanakan. Terima kasih. Baik, silakan. Langsung saja Pak. Jadi, selain penghutanan kembali, kita juga melihat di beberapa tambang juga telah melakukan reklamasi kembali. Ada yang menjadi, misalnya, pantai wisata ada, ada juga yang lubang galian yang telah dikerjakan, tambang juga menjadi sebuah kolam ikan besar, saya kira banyak hal. Memang ada satu, dua, tiga yang memang belum dikerjakan, tetapi, sekali lagi, dengan pengawasan pemerintah daerah, dengan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, saya meyakini ini bisa di, satu persatu bisa diselesaikan. Sekali lagi, bukan pekerjaan mudah, tetapi yang saya lihat di lapangan itu bisa dikerjakan oleh Kementerian, oleh Provinsi, maupun oleh Kabupaten dan Kota. Baik, silakan. Langsung Pak. Saya tenang. Langsung saja Pak. Saya kira cukup ya, masalah ini. Untuk apa, bertele-tele lagi. Oke, baik, masih ada Pak waktunya. Saya kira dalam hal ini, kita sama, kita ingin memberantas pencemaran lingkungan. Kan begitu Pak? Jadi begini ya, kalau kita berbeda, jangan kita dibikin diadu-adu terus. Baik, silakan Pak. Ada tanggapan lain. Jadi kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan, untuk apa kita ribut lagi Pak? Silakan Pak, ada tanggapan lain? Ada tanggapan? Iyalah, saya setuju saja. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk di berikutnya, yaitu pilihan video dari Capres 01. Kita langsung lihat, yaitu video E. Tepuk tangan dulu. Baik, itu tadi videonya. Langsung saya akan bacakan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis untuk video ini. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi ekonomi maritim senilai 1,35 triliun dolar Amerika Serikat. Hal ini dapat menjadi modal untuk memwujudkan kemakmuran bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan maksimal dan juga sekitar 25 persen penduduk miskin tinggal di wilayah pesisir. Pertanyaannya, bagaimana arah dan roadmap strategi Bapak dalam mengelola sumber daya maritim untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia? Silahkan. Laut adalah masa depan ekonomi negara kita Indonesia. Dalam empat tahun ini, kita telah mengejar 7.000 kapal-kapal asing illegal facing yang melakukan illegal facing, yang melakukan penjurian ikan di perarian kita. Ada 488 kapal yang telah kita takar dan kita tenggelamkan. Sekarang ini kapal-kapal yang banyaknya 7.000 dapat dikatakan sudah tidak ada. Menjadi kesempatan bagi nelayan-nelayan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam laut kita, terutama ikan-ikan, agar mereka bisa lebih sejahtera. Selain ikan, kita juga memiliki yang sangat banyak yaitu offshore. Saya kerap sekarang ini juga banyak sekali ladang-ladang minyak kita yang belum tereksplorasi dengan baik di dalam laut kita. Oleh sebab itu, ini akan terus kita dorong agar ladang-ladang minyak itu bisa memberikan manfaat kepada negara, memberikan income kepada negara, memberikan pendapatan yang banyak kepada negara. Yang ketiga juga perlu ke depan infrastruktur yang berkaitan dengan laut ini kita benai secara besar-besaran. Tol laut telah terus kita kerjakan, terutama di Indonesia bagian timur karena kita memiliki 17.000 pulau. Konektivitas antar pulau, pelabuhan, atau laut ini juga harus secara konsisten kita selesaikan agar betul-betul laut memberikan manfaat kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Baik, silakan Pak Prabowo. Yang jadi masalah sekarang adalah para nelayan-nelayan miskin itu tidak punya akses kepada teknologi, tidak punya akses kepada kapal, tidak punya akses kepada modal, dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang sangat membatasi kemampuan nelayan kecil untuk melaut dan untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi kalau kami, strategi kami adalah negara hadir, kami akan membuat BUMN-BUMN khusus di bidang laut dan di bidang perikanan, dan mengorganisir nelayan-nelayan, dilatih dengan teknologi tepat, diberi akses kepada alat, kapal, modal, kemudian diberi prasarana, cold storage, dan pengalengan, dan sebagainya, dan kemudian pemasarannya dibantu oleh pemerintah. Jadi kita ingin mengendalikan, tapi juga kita harus memberdayakan nelayan yang miskin untuk bisa hidup dengan layak. Maaf, langsung silakan Pak Jokowi. Yang pertama mengenai BUMN perikanan, mungkin Bapak belum tahu bahwa kita telah memiliki yang namanya perindu, kita telah memiliki yang namanya perinus, yang itu membantu membeli ikan-ikan yang ada di rakyat. Kemudian yang kedua mengenai yang berkaitan dengan perizinan. Untuk nelayan-nelayan kecil yang memiliki bobot 10 GT ke bawah ini sudah tidak pakai izin lagi. Hanya yang 10 sampai 30, 30 ke atas yang harus mendapatkan izin baik dari KP maupun dari provinsi. Sehingga kita harapkan dengan semakin cepatnya perizinan, dengan yang kecil-kecil, tidak ada izin, mereka bisa melaut dan mendapatkan ikan lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, kita juga telah membentuk yang namanya bank mikro nelayan, agar para nelayan ini bisa mengakses ke bidang keuangan. Baik, silakan bergantian Pak Prabowo, silakan. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya tangkep dalam keliling saya ke daerah-daerah itu, laporan-laporan bahwa memang nelayan yang paling miskin, nelayan yang paling kecil itu yang sekarang masih mengalami sangat-sangat berat kehidupan mereka, Pak. Jadi mungkin, ya, laporan-laporan ke Bapak mungkin bagus-bagus, tapi biasanya di Republik ini, biasa Pak dari dulu, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi laporannya bagus-bagus-bagus-bagus, kenyataannya di bawah tidak sebagus apa yang dilaporkan ke Bapak. Demikian, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi Pak Jokowi Dodo. Ya, saya kira itulah tugasnya pemimpin, agar yang tidak bagus itu menjadi bagus. Harap tenang. Saya melihat, saya ini hampir setiap minggu, setiap bulan bertemu dengan nelayan, ke kampung nelayan, bahkan Bapak-Ibu bisa tanya ke kampung nelayan di Tambak Lorok di Semarang. Jam 12 malam, tengah malam, saya berdua dengan sopir, berdua saja ke sana, untuk memastikan bagaimana kondisi nelayan yang benar. Karena betul, bahwa banyak laporan ke saya yang tidak baik, banyak laporan ke saya yang baik, tapi saya ingin memastikan nelayan itu betul-betul kondisinya seperti apa. Sehingga tengah malam, saya berdua dengan sopir, datang ke Tambak Lorok, kampung nelayan yang ada di utara kota Semarang. Saya ingin betul, masalah-masalah itu masuk ke telinga saya langsung, dan kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pas seperti yang saya sampaikan. Bank mikro nelayan, itu salah satu keluhan dari nelayan. Baik, silakan ditanggapi Bapak Prabowo. Terima kasih, cukup jelas Pak. Bapak, cukup segitu saja. Masih ada waktunya Pak. Masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu. Kalau sudah jelas, saya kira cukup ya. Kita hargai semua orang. Baik, Bapak. Silakan. Bapak Joko Widodo, masih ada waktu satu menit lagi. Ya, kalau memang ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang masih belum kita lakukan, ya itulah sebuah proses koreksi yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Kita ini manusia biasa. Ada yang sudah kita kerjakan, ada yang juga belum kita kerjakan. Karena negara ini juga negara besar, bukan negara kecil. Mungkin persoalan di Jawa sudah selesai, bisa di luar Jawa belum selesai. Bisa di luar Jawa selesai, di Jawa belum selesai. Saya kira ini sebuah negara besar yang harus kita bangun bersama-sama. Kita bangun bersama-sama. Baik. Silakan Pak Prabowo, masih ada sedikit lagi. Silakan Pak Prabowo. Saya kira tidak ada masalah. Bagi kami adalah masalah strategi yang berbeda. Strategi kami berbeda, itu saja. Kita mengerti maritim sangat penting, tapi kita juga perhatikan bahwa pelabuhan-pelabuhan di bawah pemerintah Bapak, operasionalnya diserahkan ke perusahaan-perusahaan asing, Pak. Bagi kami, ini kurang. Kurang tepat sebagai strategi. Jadi, ini yang jadi masalah. Kita mengerti, kondisi maritim sangat penting. Tapi, di lain pihak, kita lihatin bahwa hal yang begitu strategis, kita izinkan perusahaan-perusahaan asing. Waktu sudah habis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita berikan aplikasi hati kepada para calon presiden. Baik. Hadirin dan pemirsa, kita sudah menyaksikan bagaimana gregetnya para calon presiden ini saling berdebat. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana para calon presiden ini beradu argumentasi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di debat kedua calon presiden 2019. Rabu, 17 April 2019. Pemilu serentak dilaksanakan. Kenali, cermati, dan tentukan pilihanmu. Inilah calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019. Dan inilah partai politik peserta pemilu 2019. Ayo ke TPS. Rabu, 17 April 2019. Pemilih berdaulat negara kuat.